buat yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi biar selalu update video terbaru makasih selamat berbagi kembali di video kali ini aku rencananya mau pergi ke Seoul jadi aku mau sekalian tunjukin ke teman-teman gimana caranya buat naik MRT di Korea sebelum naik kereta disini aku mau tunjukin salah satu aplikasi kereta di Korea yang biasanya aku pakai yaitu Kakao Metro Subway jadi teman-teman bisa download juga aplikasi ini di Play Store dan untuk tampilan awalnya seperti ini nah disini kita bisa lihat semua jalur atau line dari Metro Subway di Korea Selatan terus langsung aja ke contoh pemakaiannya sesuai sama perjalananku kali ini sekarang ini aku lagi di Namcun Connyok jadi langsung ketik aja disini Namcun Connyok dan ini aku jadikan stasiun keberangkatan jadi aku pilih From terus untuk tujuannya nanti aku mau ke stasiun Setgang nah terus langsung muncul tampilan semacam ini disini kita pilih jam keberangkatannya aku cari kereta yang berangkat sekitar jam 7 pagi jadi langsung aku set disini carinya yang sekitar jam 7 saat weekday langsung confirm nah disini akan muncul dua opsi yang perjalanan cepat atau simple aku pakainya yang simple aja biasanya kalau yang simple itu transitnya lebih sedikit gitu jadi kita gak perlu berkali-kali buat pindah jalur disini ada keterangan lama perjalanan kemudian jumlah transfernya transitnya sama tarif terus bagiannya itu pakai tim money nah ini kalian bisa beli di pionijom atau convenience store di sekitar biasanya jual seperti ini jadi tadi setelah sampai stasiun langsung ngetap kartu dan masuk kesini dan lebih detailnya lagi ini ada jam keberangkatan sama jam sampainya terus ini cara bacanya berangkat dari 6 cuncon jam segini terus kita akan melalui 19 stasiun terus nanti aku turun di stasiun sangbong sekitar jam segini sampainya langsung pindah ke lain 7 terus langsung nanti turun lagi di stasiun express bus terminal sekitar jam ini pindah ke lain 9 dan lanjut perjalanan sampai akhirnya di stasiun setgang ini kita mau langsung kesana soalnya keretanya udah mau dateng sekalian kita ngantin kereta yang mau kita naikin sudah dateng biasanya orang-orang udah berdiri di depan pintu sambil nunggu keretanya soalnya antri biar dapat tempat duduk tapi sebenarnya 6 cuncon ini stasiun kedua paling ujung jadi biasanya masih sepi penumpang kalau naik dari sini jadi nanti kita bisa dapat tempat duduk deh kita masuk itu kan masih banyak yang kosong jadi bisa duduk sini selamat terus untuk informasi stasiun mana aja yang dilewatin teman-teman bisa baca di papan informasi itu nah disitu biasanya ada informasi tentang stasiun dan pintu keluar mana yang harus kita lewatin sebelah kanan atau kiri kayak gitu sekarang aku udah sampai di stasiun sambung dan mau transit pindah ke line nomor 7 lagi antar kita lagi cepat-cepat dan buru-buru biar gak ketinggalan keretanya line 7 kalau kayak gini pastiin bener ya sekarang aku udah di depan pintu masuk kereta dan ini ke arah nyon nomor tinggal tunggu keretanya sampai ini aku mau kasih tambahan tips biar teman-teman gak salah jalur jadi biasanya kalau udah sampai di depan pintu kereta gitu ada dua jalur yang keretanya tuh jalan ke arah kanan sama kiri nah biar teman-teman gak salah jalur dan malah balik lagi ke tempat awal itu teman-teman bisa cek juga di map line metro subway ini misal tadi aku kan udah sampai di stasiun sambung nah dan aku awalnya kan dari arah sini ya 6 cuncon ada disini jadi aku tadi cari yang ke arah sana nah teman-teman bisa lihat aja di line yang itu ada stasiun apa aja gitu jadi biar teman-teman gak salah arah kalau tadi kan di tempatku itu arahnya ke Myon Mok jadi emang bener jalurnya yang ke sana bukan ke tempat awal lagi kayak gitu gitu deh ini aku udah masuk di kereta dan karena memang lagi jam sibuk jadi ini rame banget terus sepeda informasi kalau pas lagi jam sibuk kayak gini biasanya pihak 5 menit itu bakal ada kereta sekarang mau transit lagi pindah line ini ke line 9 terus buru-buru karena keretanya datangnya cepet semuanya ada lari-lari selamat menikmati kereta line 9 terus menuju ke pemberhentian terakhir nanti tujuan kita jadi disini kita ngelewati 7 stasiun lagi baru sampai ke stasiun tujuan kita yaitu Senggak jadi selama perjalanan kita menunggu pintu exit 1-4 sebelum keluar kita nge-tap kartu lagi disini sekarang ke arah pintu exit 3 ini aku udah sampai di stasiun tujuanku yaitu di Tegang dan tadi aku keluar di pintu exit 3 jadi kalau teman-teman pengen keluar pasien kayak gitu pastiin pintu exit nomor berapa yang terdekat dari tempat tujuan teman-teman kayak gitu biar masih jalannya lebih cepat ini aku udah keluar di pintu exit 3 tadi dan makasih teman-teman udah tonton videoku semoga video ini bermanfaat jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang kira-kira butuh informasi gimana caranya naik subway di Korea sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati